Hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali bersama channel YouTube tutorial belajar bisa resin art kembali kita akan membuat refertable untuk panelnya ini saya memakai kayu jati doreng lor kayu jati ini motif seratnya sangat bagus lor tetapi juga sangat banyak getahnya dibandingkan dengan jenis kayu jati yang lain untuk mengatasi getahnya ini saya insulator untuk insulator nya saya memakai piu insulator produk dari durofolipin berfungsi untuk mematikan getah dalam kayu menutup pori-pori kayu bagian dalam sebagai adesif dan menahan MC air dan untuk moldingnya saya memakai multi-plag yang saya oles memakai furniture wax agar nanti resin tidak reka kuat dengan moldingnya saya silen kayunya agar tidak bergerak kemudian kita tata sesuai yang kita inginkan tujuan kita silen agar kayu rekap dengan moldingnya tidak berpindah atau bergeser sekaligus agar resin tidak masuk ke bagian bawah kayu dan kita klaim untuk memastikan agar lebih kuat untuk resin nya disini saya memakai resin jenis polyester dan warnanya saya memakai warna biru saya memakai pigment pasta biru yang saya mix dengan pigment powder warna silver berikutnya ini saya pindah ke gelas takar atau gelas ukur lur untuk 1 kg resin polyester saya memakai katalis antara 1 sampai 3 gram dan saya akan tuang layer to layer atau lapis demi lapis dengan ketebalan kurang lebih 1 cm tiap layer atau tiap lapisnya kita tuang sampai penuh layer demi layer dan setiap layer atau setiap lapis untuk jedanya berapa lama pertanyaan ini paling banyak lur dan ini tergantung dari suhu ruangan saat kita casting atau kita cor termasuk yang di awal tadi untuk mixing rasio antara polyester dengan katalisnya mixing rasio antara polyester dengan katalis tidak ada patokan atau bakunya lur tidak sama seperti epoxy kalau epoxy sudah tertera untuk mixing rasio nya di kemasannya 1 banding 1 2 banding 1 atau 3 banding 1 sehingga kita harus melihat dan menyesuaikan seberapa banyak volume tuang kita dan suhu ruangan saat kita casting atau kita cor bagian atasnya saya casting memakai epoxy clear coating ini epoxy jenis coating tapi saya pakai untuk casting lor dan tentunya karena epoxy coating ini saya tidak terlalu tebal maksimal setengah setengah senti atau 5 mili kita kombinasikan tidak masalah epoxy nya saya memakai epoxy clear coating produk dari durofolipine juga dan ini kita tunggu sedikit ngejel baru saya urek-urek pakai stick ini loh kita oret-orek pakai stick untuk membuat motif sesuai dengan yang kita inginkan karena ini epoxy kita tors untuk menghilangkan sisa bubble yang masih ada untuk casting polyester lor jangan di tors ntar terbakar lor casting resin polyester cenderung tidak berbubble lor bahkan anti atau non bubble jadi nggak perlu di tors kita tunggu kering kemudian kita keluarkan dari molding dan baru kita ratakan setelah kita ratakan bebas lor untuk meratakannya bisa memakai router bisa memakai belt sender atau tank sender selanjutnya saya ratakan kembali atau saya amplas memakai orbital sender bagian kayu yang belum terisi resin ini kita bersihkan dan kita tambal kemudian untuk bagian kayunya ini saya insulator kembali selanjutnya saya coating memakai epoxy clear coating tujuannya disini untuk melaminasi atau melapisi top table bagian luar membuat lapisan film lebih tebal agar nanti saat kita finishing spray tidak jarum tidak jeruk tidak ambles lor bisa kita oleskan seperti ini juga bisa kita tuang untuk kita oles seperti ini lor memang sedikit lebih irit tetapi nanti hasilnya tidak leveling lor tapi kalau kita tuang sedikit boros hasilnya langsung leveling jadi bila ada ngayun 1 ml 2 ml toleransi kembali kita tunggu kering 1x24 jam dan kemudian kita amplas lagi lor kembali kita tunggu kering 1x24 jam dan kemudian kita amplas lagi lor sampai ke 800 malah bagus lor selanjutnya saya spray atau saya finishing memakai piu acrylic dan untuk piu acrylic nya ini saya pilih yang varian gloss untuk produk ini saya juga memakai produk dari durofolipin hasilnya kurang lebih seperti ini lor kita tunggu kering 1x24 jam kering sentuhnya cepat lor kurang lebih 15 menit selanjutnya saya amplas dan saya poles dan ini saya amplas saya poles bagian bawahnya dulu kemudian saya bor dan saya pasang baut kenokdonnya atau mur baut nanasnya saya pakai mur baut kenokdon atau sering disebut mur baut nanas agar mudah dalam bongkar pasang kaki mejanya lor saya pasang bantalan karet atau bantalan sepon ini lor agar kaki meja lebih mencengkram ke keramik atau ke lantai saya pasang bantalan karet atau bantalan sepon ini lor sehingga tidak licin dan gak gerak 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 lor obat polesnya saya memakai menjerna yang seribu 2400 dan untuk finishingnya 3800 proses pengamplasan sebelum naik poles saya selesai di nomor amplas atau di grade 1000 ini termasuk amplas kering lor jadi bisa memakai cara amplas basah pakai air dalam hal ini bebas saja sesuai selera hasil jadinya seperti ini lor revertible atau meja resin kayu untuk resinnya saya memakai resin polyester dan kita coating serta kita casting tipis saja bagian atasnya memakai epoxy yang jenisnya coating kita kombinasikan tidak ada masalah dan untuk finishingnya memakai PU acrylic varian gloss terakhir kita amplas dan poles semoga bermanfaat sampai bertemu di konten youtube tutorial selanjutnya dan salam belajar bisa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati